Halo Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ya di channel Om Ziz Tutor Di video kali ini saya mau bahas tentang BIFES Apa itu BIFES? Oke disini saya jelasin sebentar ya Menurut penjelasan di situs resmi Bank Indonesia BIFES adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional Yang memberikan fasilitas pembayaran retail secara real time, aman, efisien Dan bisa dilakukan kapan saja 24 jam non-stop BIFES menghadirkan layanan ini untuk menjawab keperluan masyarakat Akan layanan transfer uang yang efisien, cepat dan tersedia kapan saja BIFES harapannya bisa menguatkan ketahanan sistem pembayaran retail nasional Perlu dipahami bahwa BIFES ini bukanlah aplikasi khusus Melainkan layanan transaksi keuangan yang akan muncul saat nasabah hendak transfer Lewat Mbanking atau Internet Banking Nantinya setiap transaksi bank yang bersangkutan harus membayar 19 perak ke BI Sedangkan nasabahnya membayar 2.500 per transaksi Biaya transaksi ini diketahui lebih terjangkau dibandingkan transaksi antar bank biasa Nah simpelnya gini teman-teman, jadi kalau kita transfer lewat BIFES dan beda bank Itu biayanya cuma 2.500 Murah banget kan daripada kita transfer tanpa BIFES itu biasanya 6.000 Berikut daftar peserta BIFES 2022 Mulai dari batch 1 sampai dengan batch 3 yang dilansir dari publikasi resmi Bank Indonesia Jadi teman-teman disini setidaknya ada 52 bank yang sudah jadi peserta BIFES Daftar bank peserta BIFES batch 1 Disini ada bank BCA Syariah Ada juga BCA Terus bank CIMB Niaga Ada 21 untuk batch 1 Nah teman-teman disini termasuk nggak banknya Terus disini daftar bank peserta BIFES batch 2 Ada Elo Bank Indonesia Bank Digital BCA Terus ada Bank Ganesha Setidaknya ada 23 bank di batch 2 Dan daftar bank peserta BIFES batch 3 Ada 8 bank Ada Bank Artagraha Internasional Bank Bumi Arta Bank DKI Terus yang terakhir ada Bank Raya Indonesia Mulai Juni 2022 Nah teman-teman silahkan cek sendiri ya Disitu ada 52 bank Kalau teman-teman pakai bank Salah satu dari 52 bank peserta BIFES Artinya teman-teman punya fasilitas bisa transfer dengan biaya 2.500 Kebeda bank seluruh Indonesia Oke dan disini saya mau bikin tutorialnya ya Cara transfer lewat BIFES dan nggak pakai BIFES Pasti biayanya beda Oke disini saya mau bikin tutorialnya lewat Mbanking BNI Oke saya buka dulu ya Mbankingnya Oke terus kita langsung saja klik yang transfer Ini metodenya sama ya teman-teman Kalau kalian nggak pakai BNI Tetap harus klik yang transfer dulu Nah terus disini Pilih metode transfer Disini ada rekening sendiri BNI antar bank Terus BIFES Clearing Dana pensiun atau BNI simponi Virtual account billing Sama international remittance Oke teman-teman disini Ada pilihan BIFES ya Karena BNI termasuk peserta dari BIFES Kalau misalkan kalian pakai bank Yang nggak termasuk peserta BIFES Tidak akan ada lambang BIFESnya Oke disini kita klik yang BIFES Oke ini dia tampilannya teman-teman Saya klik input baru ya Oke disini pilihannya ada Pilih metode transfer Kita pilih bank dulu ya teman-teman disini Terus masukkan nomor rekening tujuan Terus di bawah Ada ID BIFES atau proxy Disini masukkan ID BIFES atau proxy Terus disini masukkan nominal Tujuan transaksi Sama keterangan itu opsional Oke teman-teman disini Kita pilih rekening dulu ya Kita mau transfer ke bank apa Disini saya mau transfer ke BCA Kita pilih Setelah pilih bank Terus masukkan nomor rekening tujuan Oke terus Kalau sudah masukin nomor rekening Disini ada ID BIFES atau proxy Masukkan ID BIFES atau proxy Teman-teman disini kosongin saja ya Ini nggak masalah Kosongin saja Terus kita langsung saja scroll ke bawah Langsung saja kita masukkan nominalnya berapa Atau kita mau transfer berapa Terus disini tujuan transaksinya apa Ini hanya opsional ya Terus disini keterangannya juga opsional Mau diisi silakan Enggak juga nggak masalah Oke teman-teman Kalau misalkan nama bank sudah benar Terus nomor rekening tujuan sudah benar Sama nominal sudah benar Kita klik saja Yang selanjutnya Oke disini paling atas ada tulisan BIFES Konfirmasi kembali Disini saya transfer 500 ribu ya 502 500 Nomor referensi Terus bank tujuan BCA Nama penerima Nomor rekening Terus rekening pengirim Ini saya ya Nominal 500 ribu Biaya layanan 2.500 Tuh teman-teman murah kan Saya pakai BNI Terus transfer ke BCA Pakai BIFES Biayanya cuma 2.500 Jadi kita bisa hemat ya Kalau pakai BIFES Oke kalau sudah dipastikan Dan benar semua ya teman-teman Kita masukkan password transaksi Terus klik yang selanjutnya Oke sip transfer berhasil 502 500 Nomor referensi BIS ID Bank tujuan Nama penerima Terus nomor rekening Waktu transaksi Ya seperti biasa lah ya teman-teman ya Ini adalah struknya Oke sudah berhasil ya teman-teman Itu tadi Cara transfer lewat BIFES Lumayan murah kan Per transaksi itu Hanya 2.500 Terus tersedia 24 jam Jadi kalau kalian mau transfer Jam 12 malam Jam 1 pagi Jam 2 juga tetap terkirim Real time pada jam saat itu juga Oke sekarang Saya mau bandingin ya Kalau misalkan kita transfer Nggak pakai BIFES Oke saya masuk dulu Ke Mbanking Terus klik transfer Disini saya pakai Antar bank Oke disini saya input baru Saya masukin Banknya sama ya BCA Terus rekening tujuan juga sama Kayak tadi yang pakai BIFES Terus masukin dengan nominal yang sama 500.000 Klik yang selanjutnya Oke disini validasi Nama referensi Terus rekening tujuan Nama penerima Bank tujuan Bank sentral Asia Atau BCA Disini nominal 500.000 Biaya admin 6.500 Totalnya 506.500 Tuh teman-teman Beda banget kan Biaya adminnya Jadi kalau kita transfer Beda bank Pakai BIFES Jauh lebih murah Daripada Nggak pakai BIFES Bedanya 4.000 loh Lumayan ya Oke teman-teman Itu tadi tutorial Cara transfer Lewat BIFES Semoga membantu Dan bermanfaat ya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Untuk selalu like Comment and share Subscribe juga pastinya Dah Wassalamualaikum Terima kasih